Santi Warastuti, ibu pejuang ganja medis untuk anaknya mendatangi DPR untuk mencari dukungan politik agar penggunaan ganja untuk medis dilegalkan di Indonesia. Santi Warastuti berharap MK segera mengambil keputusan atau mengambil putusan untuk legalkan penggunaan ganja sebagai pengobatan. Wakil Ketua DPR RI Sufmidasko Ahmad menerima kunjungan Santi Warastuti, seorang ibu yang memperjuangkan legalitas ganja untuk pengobatan medis anaknya. Ia menceritakan kisah anaknya Pika yang berumur 14 tahun mengidap penyakit Sebral Palsi. Penyakit tersebut membuat Pika sering mengalami kejang dan kondisi kesehatan mengalami kemuduran ketika penyakitnya kambuh. Santi berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi melegalkan ganja untuk kepentingan pengobatan medis. Minum obat rutin mbak, tiap bulan. Ada tiga obat kejang yang diminum sama dia. Maaf sirup itu asam falproat, karbamazepin, sama penitoin. Dulu tiga itu salah satunya penobarbital, tapi baru konsumsi dua minggu, dia alergi. Ruam-ruam merah, terus Stephen Johnson sindrom, yaitu yang pecah-pecah bibirnya merah-merah itu. Kemudian diganti karbamazepin. Awal bulan kemarin, merah-merah badannya. Dokter bilang itu alergi konsumsi karbamazepin jangka panjang. Ya saya kan juga dilema, obatnya kok bikin gini kan gitu ya. Dikasihkan alergi, nggak dikasihkan nanti kejang kan gitu saya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan akan menyelenggarakan rapat dengar pendapat dalam waktu dekat dengan Komisi Tiga yang sedang membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Review di Mahkamah Konstitusi mengenai legalisasi ganja untuk medis. Nah, setelah mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan, kalau kita kalau sempat minggu ini, minggu ini, kalau tidak sebelum reses, kalau itu kan nanti ada peraturan pemerintah dan atau peraturan kementerian yang mungkin bisa dikoordinasikan sektor komisi. Nah, namun kan Undang-Undang sendiri itu sudah dibahas di Komisi Tiga. Sebelumnya, aksi Santi Warastuti viral di media sosial meminta agar ganja untuk medis dilegalkan di Indonesia. Hal tersebut ia perjuangkan untuk pengobatan anaknya yang mengidap penyakit serbal palsi pada bagian otak. Aksi seorang ibu yang berjuang untuk melegalkan ganja medis di Indonesia demi pengobatan sang anak viral di media sosial. Rencana pelegalan ganja ini lantas menuai polemik. Masyarakat pun menanggapinya beragam. Seperti dilegalkan kalau untuk kasus ganja untuk medis, saya rasa banyak disalahgunakan. Karena tahu sendiri banget di negara kita ini, khususnya di Jakarta, banyak orang yang lebih melegalkan bisnis ganja untuk narkoba. Oh, kalau untuk sementara, kalau untuk medis, nggak apa-apa. Legalkan aja silahnya. Kalau untuk yang lain, saya nggak setuju. Kalau misalnya diketahui oleh para dokter dan perawat segala macam yang dari tim kesehatan, ganja itu sebetulnya bisa saja dilegalkan. Karena untuk kepentingan operasi atau misalnya untuk kepentingan kesehatan anak tersebut. Tapi kalau untuk yang lainnya, harusnya kontrol pemerintah harus lebih banyak. Misalnya dari segi kesehatan itu harus ada kontrol pemerintah internal maupun eksternal. Kalau ganja medis, saya setuju mbak. Yang penting sekarang bagaimana pengawasannya ganja itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.